Intro Horas Indonesia Kami beruntung berjumpa dengan seorang pesohor Batak Dia penyanyi Di tahun 80an Sudah sangat terkenal Awalnya penyanyian anak Bahkan kemudian setelah dewasa Eksis menjadi penyanyi Ganteng Dan suaranya bagus Ya ini orang Yang miliki tidak menurut saya Namanya Julius Setanggang Horas bang Horas Terima kasih sudah memberi kesempatan untuk kami Suara tapian berbincang Bang Si Setanggang ini saya tahu saya banyak di Pasoknya dari Samosir Dari 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 Kalau gak salah Apa dari mana Kebetulan saya dari Buhit ya Oh dari Buhit ya Tapi abang sudah lahir di Jakarta ya Lahir di Jakarta ya Bang Julius Ketika kita masih anak Abang itu menjadi idola banyak orang Karena pintar nyanyi Ganteng Saya di lahir tahun 78 bang 78 ya Barangkali 7 atau 9 tahun Beda kita bang ya Iya Apa yang awalnya membuat abang Sejakan anak tertarik menjadi penyanyi Apakah memang DNA keluarga ibu atau bapak Sebenarnya gak tahu ya DNA juga bisa kali mungkin ya Karena kan bapak kan Kebetulan memang orang Batak Pasti Batak kan suka nyanyi kan gitu kan Kebetulan mama juga nyanyi Jadi mungkin ya DNA juga bisa ya Terus saya mulai nyanyi Dari mereka Dengar-dengerin mereka Nyanyi juga Akhirnya saya di Apa namanya Di Diperhatikan gitu Sama mereka Oh ini kayaknya bisa Nyanyi nih gitu Kami dengar Sejak abang memulai karir jadi penyanyi itu Kemudian Dalam perjalanan karirnya sebagai penyanyi Malah kakak beradik Menjadi satu Gruh Iya Jadi kan awalnya saya dulu nyanyi Iya Saya nyanyi Dan kebetulan begitu saya nyanyi itu Saya mendapatkan banyak Ya istilahnya Inilah ya Kayak hadiah-hadiah Dari orang tua Dari Ini gitu Dari Ada honor Jadi saya agak sedikit dilainin gitu Dan mereka Kayak agak sedikit Wah gue juga harus bisa nih Itu Akhirnya mereka berlomba-lomba Gitu Akhirnya Jadilah kita trio Waktu itu Anaknya berapa itu Jadi berapa anak saudara Anak pertama Anak kedua Sama anak ketiga Awalnya Oh Abang sendiri anak ketiga ya Saya anak tiga Oke Nah terus terakhir Adik saya juga ikut-ikut Si David tuh Jadi berempat Jadi kuartet Kuartet Tapi gak lama Karena kan Waktu itu Apa namanya Abang saya itu udah Meninggal Yang nomor dua Bang Fernando Namanya Jadi kita gak ngerusin lagi Akhirnya ya Yang solo karir lagi Solo karir lagi lah Karena yang lain-lain udah ngerasa Wah udah gak asik nih Dengan gue kerja gitu Saya tahu kami Bang Julius itu Bukan hanya pintarnya Bermain musik juga Otodidak sih Apa saja bisa Dimakan Kalau Bisa sih Bisa semua Bisa main piano Bisa main gitar Bisa main drum Otodidak Bisa main bass Otodidak Bisa juga Istilahnya Main alat-alat musik Yang gampang-gampang Tapi gak Gak istilahnya Gak Gak ini banget Gak pinter banget lah Yang penting bisa aja gitu Biasanya yang senior-senior ini kan juga Akan kemudian Mengembangkan Wira usahanya Lewat Bisnis di dunia itu juga Oh iya Ada kan juga bang Punya studio Iya Saya punya studio Punya juga Production Apa namanya Kayak semacam Production house gitu Cuma Sekarang kan Eranya digital Jadi kita Banyak perubahan Banyak perubahan Nah kita Sampai sekarang Bisa juga menjadi Produser juga Gitu loh Jadi Ngambil Apa namanya Melihat Generasi muda Terus Di kalangan Budaya Dan lain-lain Kebetulan kan Kita kan Orang Batak Banyak penyanyi Secara impact Ekonomi Abang dapat gak Misalnya Abang Saya selalu Tonton Waktu kita Berencana mau Jumpa ini Saya dengar banyak Lagu-lagu Abang ada Sudah jutaan Ada 6 jutaan Dapat Banyak Tapi Sampai sekarang Banyak sih Banyak Cuma Gak tau deh Saya bingung juga Masih belum maksimal Kalau saya bilang Kalau Sebetulnya Kalau pemerintahnya Mau itu Bisa Bisa kita Buatlah Sesuatu yang baik Ada aturan hukum Ada aturan hukum Ada Hitungan-hitungan Yang Orang yang berkarya Dihargai Nambah kan Kayak model Apa Lembaga Lembaga Yang Kolektif Manajemennya Juga harus Di Ini Lagi Didorong Lagi Supaya Bisa maksimal Hasilnya Gitu Di luar Itu kan Hasilnya Bagus Mereka Itu Kesejahteraannya Terjamin Gitu Tapi Secara Dampak Untuk Memperkenalkan Mempublikasi Bagaimana Menurut Bang Julius Di era Digital Sekarang Karena Dulu Saya Kira Waktu Sekarang Lebih Enak Kenapa Ya Karena Kita Enggak Terlalu Enggak Terlalu Apa Namanya Bergantung Sama TV Yang Media Mainstream Seperti TV-TV Yang Sekarang Ini Kita Punya Apa Namanya Punya Sesuatu Kita Langsung Tumpahin Di Media Digital Udah Enak Sekarang Tinggal Bagaimana Orang Bisa Melihat Kita Caranya Bagaimana Kan Itu Itu Kan Pasti Ada Kiat Kiat Tentu Seingat Saya Dulu Salah Satu Televisi Salah Satunya Mungkin Televisi Waktu Itu TPRI Yang Menyajikan Sapari Anek Karya Sapari Bang Juli Sekolah Tampil Ya Iyalah Itu Malah Zaman Saya Itu Anek Karya Sapari Kalau Saya Yang Istilahnya Dulu Di Zaman Saya Itu Pasti Masuknya Anek Karya Sapari Tapi Tidak Itu Kan Hak Istimewa Yang Di Seperti Keistimewaan Orang Orang Sampai Ke TV Labang Ya Susah Susah Banget Karena Kan Zaman Dulu Memang Masih Istilahnya Dan Masih Jarang Juga Tidak Terlalu Kayak Sekarang Udah Luar Biasa Dimana Mana Orang Rekaman Langsung Naik Digital Langsung Naik Youtube Naik Tiktok Naik Ini Nenek Macem Tapi Kadang Kita Gili Bang Yang Tidak Layak Sepantas Misalnya Jadi Viral Juga Gitu Tapi Kan Ya Memang Itu Jamannya Sekarang Kadang Kita Juga Nggak Ngerti Wah Kok Gini Bisa Viral Bisa Dapet Istilahnya Royalty Banyak Dapet Coin Dan Macem Macem Kan Gitu Bang Sudah Berapa Album Yang Abang Produksi Album Seingat Saya Ada Lagu Yang Sangat Terkenal Abang Dinyanyikan Dimana Maria Itu Apa Latar Belakang Lagu Itu Sebetulnya Kalau Maria Itu Kan Setelah Saya Beranjak Dewasa Jadi Itu Remaja Jadi Tidak Dijanyikan Waktu Anak Abang Jadi Sebetulnya Saya Mulanya Dari Penyanyi Cilik Nyanyi Lagu Kaya Jangan Menangis Mamaku Bahasa Batak Itu Unang Besai Marsako Kaya Gitu Terus Dirimu Satu Kini Dirimu Justru Saya Di Waktu Jadi Penyanyi Cilik Itu Udah Banyak Mengeluarkan Album Yang Cukup Booming Juga Pada Saat Itu Saya Dapat Banyak Penghargaan Dari BSF World Sampai Ke Jerman Kemana Mana Nama Ria Ini Adalah Lagu Yang Saya Bawain Pada Saat Saya Menanjak Dewasa Jadi Ya Itu Sebetulnya Lagu Aja Jadi Ada Yang Menciptakan Mungkin Pengalaman Pribadinya Apa Dia Dan Kebetulan Kan Karena Saya Jiwanya Itu Balada Ketika Dapat Lagu Yang Begitu Masuk Apa Makna Di Balik Lagu Maria Itu Jadi Dia Sebetulnya Mencintai Seseorang Ya Tapi Nggak Tahu Itu Cinta Kayak Gimana Cinta Atau Apa Gitu Tapi Si Maria Itu Pergi Sakit Gitu Jadi Dia Kehilangan Cinta Bang Si Maria Ini Buru Apa Itu Pencintanya Bukan Abang Ya Terima kasih Bang Abang Seniman Tulen Yang Sejak Anak Anak Kampai Dewasa Kita Kenal Ya Dan Sempat Katanya Juga Di Luar Negeri Sempat Saya Kemana Si Udah Keluar Negeri Ke Brunei Pokoknya Semua Udah Jadi Sudah Sudah Menikmati Menyanyi Di Luar Negeri Di Hargai Iya Karena Mereka Kaya Model Brunei Misalnya Ini Mereka Artis Nasional Yang Gak Begitu Banyak Oke Malaysia Oke Jadi Mereka Kalau ada Artis Indonesia Ngetop Mereka Suka Panggil Abang kan Menjadi Calon Legislatif Ini Ternyata Dari Partai PDI Perjuangan Di Kota Depok Dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat Ada apa gerangan Bang Julius Kenapa Kenapa Kemudian Seniman Tulen Yang Authentic Kemudian Tertarik Ya Publik Jadi Salon Anggota Legislatif Sebetulnya Gini Saya Juga Kemarin Memang Saya Berterima kasih Sekali Dipercayakan Oleh Salah Satu Partai Terbesar Di Indonesia Partai Memperjuangkan Toleransi Juga Kebetulan Partai PDI Perjuangan Jadi Saya Sebenarnya Kalau Lebih Bagus Memang Dari dulu Tapi Kenapa Sekarang Itu Juga Mungkin Panggilan Saya Pengen Berbuat Untuk Seniman Bagaimana Memperjuangkan Nasib Para seniman Dan Masyarakat Di bawah Saya Banyak Mendengarkan Keluan Keluan Oh Disini Begini Jadi Saya Pengen Menjadi Wakil Rakyat Bisa Mewakili Apa Yang Menjadi Aspirasi Rakyat Artinya Tidak Terlalu Pas Juga Saya Kira Di umur Seperti Abang Sudah Sangat Pantas Menjadi Pejabat Publik Kalau Terlalu Mudah Juga Tapi Ya Itulah Jadi Saya Mendengarkan Banyak Dari Masyarakat Seperti Ya Di bidang Pendidikan Kesehatan Dan lain-lain Nah itu Saya Pengen Juga Berkiprah Disitu Artinya Saya Juga Sekarang Di usia Segini Ini Kan Mau Apalagi Di seni Di seni Saya Sudah Cukup Lumayan Mendapatkan Bahagiaan Nah Tinggal Saatnya Kita Bisa Berguna Juga Untuk Masyarakat Bang Karena Abang kan Seniman Penyanyi Paling Tidak Ada Perasaan Perasaan Yang Harus Diperbaikan Di seni Terutama Di dunia Tarik Suara Kalau Nanti Rakyat Mempercayakan Abang Menjadi Anggota DPR Di Provinsi Jawa Barat Apa Kira-kira Program Yang Abang Ingin Lakukan Karena Mengingat Seniman Ini Juga Perlu Dirogok Hatinya Iya Pertama-tama Ya Itu Saya Akan Mendengarkan Selama Ini Kan Saya Banyak Mendengar Dari Masyarakat Apa Yang Perlu Kita Tingkatkan Jadi Nanti Tergantung Nanti Saya Masuknya Dimana Gitu Kalau Misalnya Tapi Terus Terang Memang Saya Meningkatkan Pariwisata Artinya Membangun Apa Namanya Seniman Juga Gitu Tujuannya Supaya Seniman Juga Masyarakat Juga Bisa Terbantu Oleh Seniman Sebagai Politisi Tidak Bisa Tidak Kita Harus Bicarakan Itu Juga Apa Ya Abang Sangat Terkenal Besohor Siapa Tidak Kenal Julius Tetanggang Tapi Ketika Menjadi Politisi Kan Ini Menjadi Tantangan Sendiri Tidak Ujuk Ujuk Orang Sangat Terkenal Itu Dibilih Begitu Bagaimana Cara Bang Julius Sebagai Politisi Untuk Menyampaikan Ide Gagasannya Agar Masyarakat Yang Sudah Kenal Langsung Tertarik Begitu Ya Kita Akan Menyampaikan Program Itu Lebih 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 Bagus Lagi Ke Masyarakat Karena Kita Sudah Terbiasa Artinya Sebagai Seniman Sebagai Artis Menghadapi Masyarakat Itu Lebih Gampang Lebih Cepat Sehingga Kalau Kita Nanti Kayak Kita Ada Program KTP Sakti Kita Bisa Memberikan Kasih Pada Masyarakat Lebih Gampang Lagi Bang Ini Pertanyaan Berikutnya Soal Banting Setir Beralih Profesi Abang Seperti Yang Kita Bicarakan Tadi Bukan Penyanyi Ecece Sangat Terkenal Bahkan Sudah Sudah Mendunya Sudah Sampai Keluar Negeri Bernyanyi Masalahnya Bang Tidak Semua Orang Mampu Secara Kemampuan Diri Mengelola Diri Ya Percaya Diri Untuk Mengambil Alih Profesi Yang Baru Apa Yang Abang Lakukan Ketika Memutuskan Menjadi Politisi Ketika Saya Memutuskan Ini Memang Saya Sudah Pikirkan Matang Matang Artinya Sebagai Seorang Politisi Berarti Kita Juga Enggak Boleh Egois Kalau Seniman Itu Kan Ada Idealisme Nah Ini Inilah Gunanya Kita Kembali Lagi Kita Banyak Juga Menimbang Untuk Kedepan Karena Semua Itu Kan Harus Balans Jangan 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 Kemauan Kita Sendiri Kemauan Sebelah Sini Juga Kemauan Masyarakat Tapi Yang Lebih Terpenting Bagaimana Kita Menjadi Wakil Rakyat Yang Dicintai Masyarakat Yang Ada Setiap Saat Kalau Rakyat Membutuhkan Artinya Masyarakat Butuh Sesuatu Dari Wakilnya Dan Bisa Dipertanggungjawabkan Artinya Ada Tentunya Orang Yang Milih Kita Itu Juga Mereka Udah Tahu Kapasitas Dan Kapabilitas Kita Betul Nggak Jadi Sehingga Mereka Menjadi Semangat Juga Untuk Memilih Kita Sebagai Politisi Yang Membenomkan Diri Menjadi Calik Sekarang Dari Perjuangan Di Kota Depok Dan Kota Bekasi Ya Ada Nggak Trik Atau Kiat Yang Abang Lakukan Siapa Yang Didekati Kalau Pengenalannya Kan Sudah Cukup Dekat Juri Sitanggang Cuman Ya Orang Mengetahui Juri Sitanggang Itu Mencalonkan Diri Bagaimana Melakukannya Karena Mengingat Wilayah Ini Kan Berbeda Ada Ya Saya Bersyukur Ya Saya Banyak Bermasyarakat Melalui Seni Artinya Saya Bernyanyi Di Sini Saya Berjanyi Di Sana Akhirnya Banyak Mereka Sebagian Besar Sudah Mengenal Saya Lebih Dahulu Jadi Misalnya Saya Masuk Di Satu Komunitas Misalnya Komunitas Batak Wensi Ya Gitu Kan Ngertilah Terus Komunitas Amun Komunitas Menadul Semua Saya Masukin Komunitas Agama Juga Terus Komunitas Jadul Jadul Jadi Banyak Kebetulan Ya Saya Berterima Kasih Banyak Juga Komunitas Komunitas Itu Yang Mendukung Saya Artinya Bisa Menjadi Bagian Dari Kampanye Saya Juga Kita Berharap Dari Reputasi Jejak Dari Julius Tanggang Itu Harus Terpilih Menjadi Angkota Demang Terima kasih Mudah Mudahan Bincang-bincang Kita Ini Berdampak Bang Iya Terima kasih Ada pesan Terakhir Sebagai Calon Legislatif Terima kasih Buat Tapian Tapian TV Mudah-mudahan Saya Bisa Menjadi Apa Namanya Wakil Rakyat Yang Berguna Untuk Masyarakat Seluruhan Di Bekasi Dan Depok Orang Batak Juga Orang Kristen Juga Semua Semua Lapisan Masyarakat Jadi Saya Berharap Semoga Kedepan Di Ini Pemilih Ini Bisa Berjalan Dengan Damai Sukses Dan Lancar Semuanya Supaya Masa Depan Kita Lebih Baik Dan Kita Sudah Tinggal Apa Namanya Sudah Tinggal Terbang Ini Menjadi Sesuatu Yang Lebih Baik Baik Julius Tanggang Terima Kasih Kesempatannya Horas Indonesia Horas 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 Terima Terima Terima